ini untuk bagian depan seperti ini kita taruh lagi double tip di belakangnya kita harus hati-hati kita harus hati-hati kita harus hati-hati menangaku patah kita harus hati-hati yang ada Sekarang kita memotong furing atau bagian dalam Kita memakai furing bludru aja Potong sesuai kebutuhan Sekarang kita pasang furing Satu persatu Satu persatu Satu persatu Setelah dipasang furing Coba kita jahit daerah sini Semua Sekarang kita mencoba Untuk menjahit Setelah kita memasang furing Bagian dalam tas Pelan saja Agar tetap berjaga rapi Kita potong Kita balik Kita buka Dan kita lepas double tip Seperti ini Sudah terosang begini Sekarang bagian yang satunya Setelah semua terjahit Sekarang kita pasang kepala arit Satu persatu Kita buka So Setelah Semua sudah terpasang Satu Dua Tiga Kita memasang Untuk cantolan Untuk talitasnya Kita kasih kembali Daptor tip Di peti Di kanan dan kiri Sama Di tengah Kita tutup kembali Seperti ini Kita sambung bagian Rit atas dan lingkar Dari tas tersebut Kita buka Kita pasang Di sini Kita balik Kita lipat Biar rapi Dan yang satu Sama juga Kita balik lagi Kita balik Biar Selanjutnya kita ukur lingkar ini sesuai kebutuhan Untuk kebutuhan dibutuhkan lingkar tas 62 cm Apakah sudah pas atau kurang atau lebih Terima kasih